Intro Saya berada di kota Sydney untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari bukunya Nordaboro yang menulis buku berjudul Humble Pie intinya adalah mengajarkan kerendahan hati yang penting untuk membangun hubungan yang kuat dengan pasangan rendah hati yang pertama jangan mudah tersinggung jangan sensitif seandainya pasangan Anda sepertinya menyerang Anda jangan berpikir negatif bahwa dia menyerang sebaliknya coba pahami mungkin dia hanya sekedar mengeluarkan perasaannya ini hal yang berbeda memang menyerang pribadi juga menyerang Anda itu mengungkapkan perasaan tapi maksudnya dia mungkin sedang kecewa sedang kesal sedang marah dengan orang lain mungkin dia lagi ada perasaan yang ingin dia keluarkan dan itu bukan berarti dia benci Anda atau menyerang Anda dia hanya ingin mengungkapkan perasaan maka pahami dengarkan baik-baik ya lalu tanggapi secara bijaksana tips berikutnya lebih baik berkata oh ya saya emosi gitu ya daripada saya lagi datang bulan apa bedanya yang pertama itu merasa bersalah atau permintaan maaf yang kedua itu memberikan alasan ya jadi kalau orang memberikan alasan itu ya eh lu alasan aja jadi lebih rendah hati kalau kita berkata ya maaf saya lagi emosi berikutnya adalah rendah hatilah untuk minta maaf mungkin Anda mau mengampuni pasangan Anda ya saya mau ampuni dia itu luar biasa ya tidak banyak orang mau mengampuni butuh jiwa yang besar untuk mengampuni butuh hati yang mulia untuk mengampuni butuh kebaikan untuk mengampuni tapi itu ternyata tidak membangun hubungan yang kuat ya itu sudah bagus ya tambah satu lagi ya mau minta ampun karena kalau mau mengampuni itu juga terkandung unsur ya dia yang salah saya mau ampuni dia tapi kita gak mau minta maaf padahal dua orang bertengkar pasangan bertengkar itu pasti dua-duanya salah mungkin pasangan Anda salahnya 10 Anda salahnya 1 nah rendah hati itu orang yang berkata maafkan ya saya salah ini nah ya itu akan mencairkan hubungan karena kita dengan rendah hati mengaku kesalahan kita Norda memberikan nasihat dalam bukunya humble pie rendah hati gunakan kalimat positif dan tindakan positif misalnya pasangan Anda lupa nutup pintu gitu ya jangan gunakan kalimat negatif apalagi menyerang pribadi kamu tuh selalu deh gak nutup pintu kamu tuh selalu deh lupa itu ngajak bertengkar tapi lebih baik Anda tersenyum lalu misalnya tolong ditutup ya nah lebih bagus lagi Anda tersenyum lalu menutupnya wah itu Anda memang mencintai pasangan Anda paling tidak sikap-sikap rendah hati seperti ini akan membuat pasangan Anda merasa dicintai dan perlahan-lahan dia akan belajar menutup pintu dan berubah menjadi tidak lupa-lupa terus gitu ya kadang-kadang saja tapi itu justru membangun kepribadiannya rendah hati adalah kesediaan untuk dimintai pertolongan sering pasangan berantem kenapa karena yang satu merasa disuruh-suruh kamu tuh nyuruh-nyuruh saya terus gitu ya itu namanya sombong ya kan tidak rendah hati orang rendah hati itu punya kesediaan untuk menolong dan sebenarnya semuanya ini menjadi mudah ketika ada cinta bukankah waktu kita pacaran kita saling mencintai kita menawarkan pertolongan kita minta maaf ya kan jadi karena itu buang segala kekecewaan buang segala kepahitan bangunlah cinta kepada pasangan Anda dan nikmati kehidupan yang berbahagia satu lagi dari Norda mengenai humble pie yaitu jangan membanggakan dengan kontribusi yang dilakukan jadi ketika Anda hidup bersama dalam jangka panjang yaitu pernikahan Anda membanggakan telah nyumbang ini berbuat ini wah ini mobil punya saya dulu waktu sebelum menikah saya bawa ini itu bentuk kesombongan tanpa dikatakan pun dia sudah mengakui hal itu kerendahan hati adalah tidak menyebut-nyebut apa konstribusinya dan biarkan orang lain yang mengatakannya atau mengakuinya sekalipun itu hanya dalam hati ketika kita belajar rendah hati maka pasti hubungan yang kuat itu akan dimiliki dalam hubungan yang kuat disitulah ada penerimaan cinta kasih bertumbuh kebaikan berkembang dan ada kebahagiaan di dalam hidup ini inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sydney, Australia salam dasyat luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati